Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penyelidikan kasus suap komisioner KPU yang menyerah politisi PDIP, kita langsung bergabung dengan Rekan Cinta Zanidia dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Cinta, apakah surat resmi untuk meminta bantuan Kemenlu dan Polri dalam rangka perburuan, pemburuan terhadap Harun Masyiku ini sudah dikirimkan oleh KPK? Ya, Rolando memang belum ada keterangan langsung yang disampaikan oleh KPK mengenai surat yang akan dikirimkan untuk Dijen Imigrasi dan juga pihak kepolisian untuk segera memulangkan Harun Masyiku ke Indonesia. Namun memang pada tanggal 11 Januari 2020, KPK sudah mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat tersebut, walaupun sampai sekarang ini belum ada keterangan apakah sudah dikirimkan ataupun belum. Lalu mengenai tersangka yang merupakan mantan caleg dari PDI Perjuangan Harun Masyiku ini, memang belum bisa diamankan oleh KPK walaupun dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dari tanggal 8 Januari 2020 atau setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang lainnya. Pasalnya saat ini KPK sedang bekerjasama dengan Dijen Imigrasi dan juga Interpol kepolisian untuk melacak keberadaan Harun dan juga segera memulangkan Harun Masyiku ke Indonesia. Lalu karena pasalnya saat ini KPK sudah melacak keberadaan Harun Masyiku melalui Dijen Imigrasi yang telah mencatat bahwa Harun Masyiku sekarang ini sudah berada di luar negeri, lebih tepatnya di Singapura sejak tanggal 6 Januari 2020 atau dua hari setelah diadakannya OTT oleh KPK. Lalu maka dari itu KPK telah menolak adanya tudingan dari luar yang mengatakan bahwa KPK telah gagal untuk menangkap Harun Masyiku sebelum dirinya pergi ke luar negeri ataupun ke Singapura. Sebelumnya Harun Masyiku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dirinya diduga telah memberi uang kepada komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah agar dirinya dapat digantikan sebagai anggota DPR RI terpilih menggantikan Nazarudin Kimas. Rolando? Iya baik Cinta. Jadi selanjutnya terkait dengan penggeledahan kantor PDIP. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan tim penyidik ini akan menggeledah kantor PDIP? Ya Rolando memang sampai saat ini KPK juga masih belum mengumumkan agenda penggeledahan kantor DPP-PDIP untuk hari ini walaupun kemarin sempat ada berita bahwa setelah KPK menggeledah kantor KPU untuk Wahyu Setiawan maka setelah itu tim penyelidik KPK akan segera menyelidiki kantor DPP-PDIP perjuangan. Dan sebelumnya memang tim penyelidik KPK telah mendatangi kantor DPP-PDIP perjuangan pada saat KPK melakukan OTT terhadap 8 orang di tanggal 8 Januari 2020 namun tim penyelidik KPK sempat dihalangi untuk masuk ke dalam gedung DPP-PDIP perjuangan. Rolando? Ya baik terima kasih Cinta atas laporan Anda dan kami nantikan informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.